MUI Respon Wasiat Dorce Gamalama Soal Kematian, Ketua Majelis Ulama Indonesia, MUI, Kolil Nafis menegaskan bahwa transgender yang meninggal dunia harus diurus berdasarkan jenis kelamin awal saat dilahirkan. Semisal, laki-laki yang pindah menjadi seorang perempuan jenazahnya diurus secara laki-laki, begitu pula sebaliknya, jenazah transgender itu diurus sebagaimana jenis kelamin awal dan asalnya ya, cuit Kolil dalam akun Twitter pribadinya at Kolil Nafis dikutip Senin 31 persatu. Kolil menegaskan bahwa mengubah kelamin tak diakui dalam ajaran Islam, sehingga hukumnya tetap seperti jenis kelamin pertama, laki-laki yang pindah perempuan disebut muhanats dan perempuan yang mengubah ke laki-laki itu mutarajil, kata dia. Dihubungi langsung, Kolil menyebut kicaunya itu mengomentari keinginan terakhir pesohor Dorce Gamalama yang berkeinginan bisa dimandikan sebagai perempuan jika meninggal dunia, baginya, wasiat yang melanggar syariat Islam tak bisa diperkenankan untuk dijalankan. Ia mengatakan pengurusan jenazah transgender harus berpegang pada kaedah pengurusan jenazah secara jenis kelamin awal. Ya, harus diurus pada jenis kelamin awal, wasiat yang menyalahi syariat Islam itu bagi Muslim tidak boleh dilaksanakan, kata Kolil. Dorce sempat mengungkapkan keinginan terakhirnya jika suatu saat berpulang di kan YouTube milik Denny Sumargo. Salah satu keinginan terakhirnya adalah bisa dimandikan sebagai perempuan jika meninggal dunia. Saya perempuan, saya punya kelamin perempuan, ya mandikan saya dengan pakaian perempuan. Ujar Dorce, diketahui, ada sejumlah perbedaan pengurusan jenazah antara pria dan perempuan. Salah satunya, jenazah laki-laki disalatkan dengan cara imam berdiri sejajar dengan kepalanya. Sementara, untuk jenazah wanita imam berdiri sejajar dengan perutnya.